. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, kembali mengalami kerugian besar di tengah perang melawan militan Palestina. Terutama tentara Israel sedang melakukan operasi besar-besaran di beberapa titik di Gaza seperti Rafah dan Jabalia. Namun kini tentara Zionis terancam kekurangan senjata untuk berperang. Hal itu dikarenakan gudang tempat penyimpanan senjata dan amun sisi Israel terbakar membarang. Dikutip dari The Times of Israel, kebakaran itu terjadi di pangkalan militer Tel Hasyomar di Ramadgan. Insiden yang belum diketahui penyebabnya itu terjadi pada selasa 14 Mei. Lantaran api yang terlalu besar, 12 mobil pemadam kebakaran pun kesulitan memadamkannya. Oleh sebab itu, pemerintah Tel Aviv menambahkan beberapa kendaraan penyedia air untuk membantu tim pemadam kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengatakan 28 tim pemadam kebakaran berada di lokasi kejadian. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Namun pihak yang berwajib sedang menyelidiki kasus yang membuat senjata dan amunisi IDF Ludes dalam waktu singkat. Terima kasih telah menonton!